Munculnya kluster industri yang terjadi di kota Semarang, menambah angka pendolaran hingga menyebarkan 16 kecamatan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2019, tercatat sebanyak 446 industri besar dan sedang ada di 16 kecamatan di kota Semarang. Rinciannya antara lain, gajah mengukur 2 industri, candisari 5 industri, terbalang 6 industri, semarang selatan 10 industri, bulupati 9 industri, semarang 5 industri, semarang tengah 9 industri, gajah besar 15 industri, bagi manik 18 industri, nijen 20 industri, semarang utara 27 industri, keburungan 35 industri, semarang barat 38 industri, ugu 56 industri, ngalian 115 industri, dan genuk sepenuhnya 141 industri. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat, hingga saat ini, jumlah kluster industri atau perkantoran ada sebanyak 51 kluster. Jumlah tersebut masih banyak setelah kluster rumah tangga dan tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang. Pengunculan kluster industri di Kota Semarang terungkap pada Juli 2020, yakni paling banyak temuan kasusnya di kawasan industri pelabuhan Tanjung Kemas, Semarang Utara, dan kawasan industri Wijaya, Sumatu. Berdasarkan data statistik mingguan, penambahan kasus baru dari pinggis Kota Semarang pada Juli 2020, sejak ketemukannya kluster perusahaan, menunjukkan angka penularan yang melonjak tajam. Dari minggu ke-27 sebanyak 436 orang, minggu ke-28 sebanyak 526 orang, minggu ke-29 sebanyak 490 orang, dan minggu ke-30 sebanyak 494 orang. Baru, telah memasuki Agustus 2020 pada minggu ke-31, menalami penurunan, menjadi sebanyak 491 orang, minggu ke-32 sebanyak 393 orang, minggu ke-33 sebanyak 235 orang, dan minggu ke-34 sebanyak 271 orang. Awal pertama ditemukan COVID-19 Kota Semarang pada bulan Maret, minggu ke-11 sebanyak 1 orang, yang kemudian mulai menunjukkan tren peningkatan masuk Juni 2020, hingga ditemukannya kluster industri pada Juli 2020. Jumlah itu terus meningkat hingga di akhir tahun. Tepatnya Desember 2020 pada minggu ke-51 memuncak jumlahnya. Terdapat 1.113 penderita COVID-19 di Kota Semarang. Terima kasih telah menonton!